Ini kimponnya Pak Boy Baru mulai udah cemburu Media Malaysia suara tinggi prah tim Das Indonesia di Piala Dunia U20 Ben Porah paham kabar soal uji coba Seperti diketahui Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dalam kelaran Piala Dunia U20 2023 Tentunya tim Das Indonesia akan melangkah dan turut memeriahkan pada ajong bergensi ini Berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari infrastruktur hingga para pemain yang sudah dikembeleng pelatih Sintayong Dalam hal ini tim Das Indonesia yang akan berlangkah di Piala Dunia U20 2023 Ternyata mendapatkan sorotan dari salah satu media Malaysia semuanya bola Mereka menyebut kalau tim Das Indonesia U20 siap memberikan kejutan di Piala Dunia U20 2023 Tim Das Indonesia U20 jelas ingin tampil dengan persiapan batang jelang Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 Yang akan segera berlangsung dalam misi mencoba memberikan kejutan Punya artikel semuanya bola pada Sabtu 11 Februari Malaysia memang tidak ikut berpartisipasi dalam ajong Piala Dunia U20 Namun mereka mendukung tim Das Indonesia U20 yang siap berjuang untuk mewakili negara Asia Tenggara Di sisi lain rencana Menteri Pemuda dan olahraga Zedudin Ambali Untuk mendatangkan tim Das Argentina U20 untuk berujucoba dengan tim Das Indonesia U20 batal terwujud Di mana Menpora menyebut batalnya rencana itu Karena tim Das Argentina U20 memiliki agenda dan banyak pemainnya bermain di Eropa Sementara itu Ketua Umum PSSI Muhammad Tidawan juga menyebutkan bahwa tim Das U20 juga akan menggelar uji coba di tanggal 17, 19, dan 22 Februari Uji coba ini dilakukan agar persiapan Garuda Muda menyongsong Piala Asia di Uzbekistan semakin matang Negara Asia Tenggara yang hadapi finalis Piala Dunia di FIFA Badge Day 2023 Yang pertama, Tim Das Indonesia Ya, rencananya skuad Aswan Sintayong ini bakal menjejal tim dari Amerika Selatan Bolivia Sekiranya diketahui, Bolivia pernah berpartisipasi 3 kali di Piala Dunia yaitu edisi 1930, 1950, dan 1994 Namun mereka belum berhasil lolos dari fase grup di setiap edisinya Sementara tim Das Indonesia sendiri diproyeksikan melawan Bolivia di FIFA Badge Day Maret 2023 mendatang Hal itu diungkapkan langsung oleh Sintayong Yang kedua, Tim Das Myanmar Tim berjuluk The Lions Asia itu diketahui akan berjumpa India di FIFA Badge Day pada Maret 2023 India sendiri diketahui sempat dinyatakan lolos ke Piala Dunia 1950 Hanya saja raksasa Asia Selatan itu terpaksa mundur dari Piala Dunia yang dikelar di Brazil itu Penyebabnya skuad India saat itu bermain sepak bola tanpa mengendakan sepatu Alhasil mereka pun mundur diri karena tak bisa memenuhi persyaratan tersebut Yang ketiga, Tim Nas Thailand Ya, tim berjuluk Gajah Perang itu diketahui akan berjumpa Irak di FIFA Badge Day pada Maret 2023 Hal itu diketahui melalui akun Twitter The ASEAN Football Dalam juitannya, Thailand dipastikan berhadapan dengan Irak setelah gagal mentas di Piala AFF-nya Asia Barat 2023 Setelah WAFF Championship 2023 diumumkan batal atau ditunda FAT mengontak Irak dan mereka sepakat menggelar pertandingan untuk FIFA Match Day pada Maret 2023 Pertandingan akan digelar di Bangdat, Irak Pertandingan akan digelar di Bangdat, Irak Tulis akun Twitter The ASEAN Football Sekedar diketahui, Irak sendiri merupakan negara kuat di Asia Mereka bahkan pernah mentas di Piala Dunia 1986 Meski harus puas, jadi juru kunci di fase grup Dilaporkan ke FIFA, Erik Thohir didukung striker legendaris Indonesia Pencalonan Erik Thohir sebagai kandidat ketua umum PSSI pada Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI Mendapatkan gugatan dari calon wakil ketua umum PSSI Yesayas Oktavianus Yesayas Oktavianus melihat ada sejumlah pelanggaran dalam proses pencalonan di KLB PSSI pada 16 Februari mendatang Ia kemudian menindaklanjuti temuannya tersebut dengan mengajukan banding kepada Komite Banding Pemilihan atau KLBP PSSI Akan ia juga mengaku, telah mengirimkan laporan dugaan pelanggaran kepada Induk Sepak Bola Dunia Viva Terkait pelanggaran yang ia lihat dalam proses pencalonan Komite Eksekutif PSSI dari Ketua Umum, Wakil hingga Anggota Dalam hal ini syarat yang dimaksud berkaitan dengan kualifikasi keaktifan para calon di sepak bola dalam koridor PSSI selama minimal 5 tahun Di sisi lain, Ketua Komite Pemilihan atau KPPSSI Amir Burhanuddin memastikan bahwa Erick Thohir tetap sah menjadi calon ketua PSSI untuk periode 2023-2027 Dimana Erick Thohir pernah hampir 10 tahun menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Persi Bandung Bermatabat atau PBB Yang diperusahaan yang menaungi Persi Bandung pada 2009-2019 Pria yang karib dimanggil ET itu juga menjadi Direktur Keuangan Persi Jakarta pada era 2000-an dan memiliki saham di Persi Solo sejak 2021 Di samping itu, matri BUMN Erick Thohir mendapatkan dukungan penuh dari striker legendaris Indonesia Paris Sandria Penyerang tim nasional Indonesia saat meraih medali Ebal Sea Games 1991 itu menilai bahwa Erick Thohir sebagai orang yang berpengalaman di dunia sepak bola Bahkan hingga level internasional Erick dianggap Paris sukses kalau memimpin dan mengelola salah satu klub raksasa Eropa Inter Milan Perry pun berharap kalau terpilih menjadi Ketua Umum PSSI 2023-2027, Erick Thohir tidak lagi membawa orang-orang lama ke dalam kepegurusannya Dia tidak ingin Erick Thohir nantinya hanya dijadikan boneka oleh sasak-sasak lawas tersebut Pria berusia 53 tahun itu pun juga menyimpan asal Pegurus baru PSSI bisa mendengarkan dan melaksanakan saran dari para matan pemain sepak bola nasional